Android, merupakan sistem operasi mobile dengan ekosistem yang besar. Dikembangkan oleh Google, dan dirilis ke publik secara bebas dengan lisensi open source untuk beberapa bagian intinya. Namun, untuk beberapa bagian lain, semuanya diserahkan kepada pemilik perangkat keras masing-masing. Sebagai timbal baliknya, Google menguasai pasar perdagangan aplikasi untuk Android dengan Google Play Store-nya, dan sempat menjadi perdebatan karena masalah data pengguna. Dari perdebatan tersebut, akhirnya muncul beberapa komunitas yang menawarkan room Android versi khusus, seperti Lina XOS, EOS, dan beberapa proyek room khusus dengan cita rasa vanila. Room khusus Android yang dilabel dengan cita rasa vanila, merupakan room yang dibentuk tanpa komponen Google sama sekali. Jadi, tidak ada Google Play Store dan aplikasi Google lainnya. Lantas, bagaimana cara mendapat aplikasi pada Android tanpa Google Play Store? Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gawai Canggih di YouTube. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang pasar aplikasi alternatif untuk custom room Android bercita rasa vanila. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah F-Droid. F-Droid merupakan pasar aplikasi sumber terbuka. Semua aplikasi yang ada di dalam repositorinya, merupakan aplikasi independen, yang dikembangkan oleh perorangan, maupun komunitas. Paket pemasang F-Droid, telah saya download sebelumnya dan saya simpan di dalam USB flash disk, dan siap untuk dipasang. Pasar aplikasi F-Droid, sebenarnya dapat diakses langsung menggunakan browser web. Namun, fitur notifikasi update, tidak tersedia pada F-Droid versi web. Jadi, saya memasang aplikasi klien F-Droid, agar dapat menikmati fitur penuhnya. Aplikasi klien F-Droid, berukuran kurang dari 10 MB, dan bekerja secara independen. Artinya, tidak ada aplikasi tambahan yang diperlukan, untuk menggunakan klien F-Droid. Kalian dapat memasang dan langsung menggunakannya begitu saja. Saat pertama kali dijalankan, F-Droid akan melakukan update daftar aplikasi secara otomatis. Pembaruan daftar aplikasi, memakan waktu yang bervariasi, yang ditentukan oleh spesifikasi smartphone, dan kecepatan internet yang digunakan. Dan inilah dia, pasar aplikasi F-Droid. Melalui aplikasi klien F-Droid, kita bisa menemukan berbagai fitur yang memudahkan untuk mengatur aplikasi yang terinstall, seperti pencarian, pembaruan, dan informasi detail aplikasi termasuk kode sumbernya. F-Droid, memiliki bermacam-macam kategori aplikasi yang sangat bermanfaat. Namun, pasar aplikasi F-Droid tidak banyak menyediakan aplikasi multimedia, seperti video editor, aplikasi melukis, maupun games. Yang kedua, adalah NeoStore. NeoStore, menggabungkan repository aplikasi dari berbagai App Store, seperti repository F-Droid, repository Amazon App Store, dan bahkan langsung melalui saluran pengembang aplikasi secara langsung. Karena itulah, NeoStore memiliki daftar aplikasi yang sangat banyak. NeoStore, bisa di-download dan dipasang langsung melalui F-Droid. Yang ketiga dan terakhir adalah, AuroraStore. AuroraStore memiliki fitur yang sangat unik, karena dapat digunakan untuk mendownload aplikasi langsung dari server Google Play Store. Bahkan, AuroraStore mendukung pembelian aplikasi menggunakan akun Gmail. AuroraStore, juga bisa digunakan tanpa akun, dengan pilihan masuk sebagai anonimos, atau pengguna pribadi. Namun, mode pribadi ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian aplikasi, maupun melacak pembelian yang pernah dilakukan, sehingga, aplikasi yang sudah pernah dibeli, akan terkunci kembali. Nah, guys, itulah 3 App Store alternatif untuk room custom Android Vanilla. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi.